Saya sengaja membebaskan Jakarta dari COVID-19 dan membuat suasana Jakarta menjadi damai dan sejuk. Dan semua sepakat untuk bekerja bersama sesuai dengan harapan kita tadi. Saya sengaja mengundang ingin mendengarkan apa yang menjadi harapan dan aspirasi dari masyarakat Jakarta. Apa yang menjadi harapan dan aspirasi orang Betawi yang ada di Jakarta. Karena ini yang pertama. Khususnya warga Betawi, warga yang asli Jakarta merasa perlu mendukung apa yang menjadi program Polda Metro Jaya agar kota Jakarta sejuk, aman dan terkendali. Dan saya berharap kiranya Pak Kapolda senantiasa mendapat kemudahan hingga bisa mengendalikan Jakarta lebih aman lagi. Dan kami berharap bahwa Jakarta kiranya tidak dijadikan tempat untuk mengekspos diri. Bahwa siapapun yang ada di Jakarta dan ingin datang ke Jakarta harus tetap mempertahankan damai dan tetap cinta bahwa kita adalah bangsa yang satu. Yaitu bangsa yang bernaung dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Pitung, Wakil Ketua Umum BAMUS Betawi. Menyampaikan terima kasih banyak atas undangan abang saya, Bapak Kapolda Bang Fadil. Kalau orang Betawi bilang abang aja kita sebagai gelar kehormatan. Jujur saya akan sampaikan bahwa Betawi ini cinta persaudaraan. Betawi ini cinta juga kesejukan. Betawi ini cinta benar yang namanya kedamaian. Karena dari dulu masyarakat urban yang datang ke Jakarta atau ke Tanah Betawi, gak pernah orang Betawi itu mau ganggu-ganggu dia. Mau cari makan, mau cari apapun disini silahkan. Selama untuk buat keamanan, selama untuk membangun ibu kota sama-sama, itu kita jaga sebagai orang Betawi. Intinya dalam situasi begini, kita tahan diri. Kita semua yang ada di Jakarta, nyok kita jaga persaudaraan kita, kita jaga semua kerukunan kita. Karena gak bisa, kagak bisa bahwa Jakarta lahir dari sebuah kerukunan umat beragama heterogen. Dan itu sudah sejak lama kita bangun dari orang Betawi. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan, kita bersama-sama mendoakan Jakarta dan juga khususnya Indonesia, lepas dari COVID-19, kita bisa aktivitas kembali semua sehat. Dan Bapak Kapolda, terima kasih banyak atas penghargaan tokoh-tokoh Betawi yang sudah diundang, diajak dialog bahwa Jakarta ini milik kita semua. Pak Hira Idris, anggota DPD, Ketum, Ormas, Bang Jafar, hari ini sangat mengapresiasi, sangat bersyukur Pak Kapolda di hari-hari awalnya mengundang kami tokoh Betawi. Ini kami sangat syukuri sekali dan beliau punya maksud, ingin Jakarta sehat, ingin Jakarta aman. Oleh karena itu kita tadi semua sudah sepakat sama abang-abang senior saya ini, kita akan mensupport beliau. Karena saat ini kalau bicara COVID-19, Jakarta ini kurvanya masih tinggi. Jadi kita punya kewajiban untuk saling mendukung agar kurva COVID-19 ini makin menurun. Untuk itu kita sepakat untuk bersama-sama mendukung beliau. Dan masalah keamanan, saya karena kebetulan anggota Dewan tadi sudah menunjukkan kerjasama dengan Polda Metro Jaya. Maksud saya adalah warga DKI Jakarta, khususnya warga Betawi ini, banyak yang masih buta hukum. Mereka tidak mengerti masalah undang-undang ITE, mereka tidak mengerti masalah pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Oleh karena itu saya bermaksud bekerjasama dan Alhamdulillah tadi sudah dijawab dengan baik dengan Pak Kapolda. Mudah-mudahan nanti mulai bulan Januari kita akan turun ke warga bersama-sama Polda Metro Jaya untuk memberikan pengetahuan sosialisasi-sosialisasi mengenai hukum agar mereka menjadi melek hukum. Terima kasih Pak Kapolda, mudah-mudahan rencananya berhasil.